Ya, pemirsa KPU Provinsi Jambi mulai melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran mulai dilakukan pada selasa 23 April hingga 29 April 2024 mendata. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi secara resmi membuka rekrutmen terbuka pada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK dan Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024. Pendaftaran PPK mulai dibuka pada selasa 23 hingga 29 April 2024, sementara PPS akan dilaksanakan pada Mei mendata. KPU Provinsi Jambi akan merekrut PPK dan PPS sesuai dengan jumlah kecamatan atau desa di Provinsi Jambi. Komisioner KPU Provinsi Jambi Edison selasa 23 April mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan konsolidasi persiapan Pilkada Serentek 2024. Ini salah satu tindak lanjut dari Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ini KPU sudah mengumumkan mulai hari ini lepetitmen penyelenggara ad hoc, PPK dan PPS, seolah mulai tanggal 23 sampai 27 April ini diumumkan oleh teman-teman KPU wakil gubernur kota, kemudian tanggal 23 sampai 29 itu penerimaan berkat berkas administrasi. berapa bang jumlah yang bakal kita terima jumlah yang bakal kita terima sesuai dengan jumlah kecamatan dan desa yang ada di seluruh provinsi jangani artinya kita mulai melakukan di bulan ini ya bang untuk rekrumen PPK dan PPS akan kita mulai laksanakan di bulan April ini kemudian di bulan Mei untuk PPS semudahan berjalan lancar selain itu KPU Provinsi Jambi juga akan melakukan evaluasi pada PPK dan PPS saat pemilu untuk kembali menjadi PPK dan PPS pada Pilkada 2024 ini Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!